Pak, Pak, Pak. Saya ingin pulang, Pak. Saya enggak ada bongkrakan, saya tahu di mana. Saya suruh jadi gembel. Rudy Haryanto, pemudik asal Bekasi ini, menangis dan memohon kepada petugas di Pelabuhan Merak, Banten agar bisa mudik ke kampung halamannya di Lampung. Rudy juga memboyong istri dan anaknya. Meski sudah mengetahui ada larangan mudik, Rudy menolak kembali ke perantauan karena tidak lagi bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal. Meski larangan mudik di tengah pandemi corona telah disosialisasikan untuk mencegah penyebaran, namun masih banyak pemudik yang kedapatan hendak pulang ke kampung halaman. Penyekatan pun diadakan di sejumlah titik perbatasan antar wilayah. Petugas gabungan memeriksa setiap kendaraan umum, pribadi dan kendaraan pengangkut barang yang melintas. Untuk menghindari razia petugas di posko penyekatan, pemudik menggunakan berbagai macam cara. Seperti delapan orang pemudik ini yang tertangkap petugas saat akan mudik ke Surabaya. Mereka mengaku terpaksa bersembunyi di bak mobil pick-up untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dari hasil pemeriksaan, para pemudik ini berasal dari Malang yang hendak mudik ke rungkut Surabaya. Setelah diperiksa, delapan pemudik bersama sopir pick-up dipaksa memutar balik untuk kembali ke tempat asal. Bahkan ada pemudik yang nekat menyewa truck towing untuk mengelabui petugas. Truck towing yang mengangkut mobil ini ternyata berisi delapan pemudik yang hendak masuk ke wilayah kota Semarang. Video yang direkam di kawasan Taman Unyil, batas kota antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ini pun viral di media sosial. Tim Liputan AI News melaporkan.